Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Irjen Paul Arman Depari mengungkapkan gerbang utama penyebaran narkoba di tanah air masih berada di wilayah Sumatera. Namun demikian, akhir-akhir ini BNN menemukan tren baru yakini banyaknya penyebaran narkoba yang mulai mengarah pada Kalimantan. Saat ini penyelundupan narkoba melalui laut yang terbanyak melalui pantai timur Sumatera yaitu mulai dari Aceh ke Sumatera Utara terus naik ke arah Riau dan Kepulauan Riau sampai ke Kalimantan. Nah belakangan ada peningkatan di daerah tengah ke timur Indonesia terutama di wilayah Kalimantan Utara. Nah Kalimantan Utara ini kalau kita lihat bahwa Kaltara itu tadinya adalah bagian dari Kalimantan Timur. Narkoba yang masuk dari luar negeri dengan cara diselundupkan terutama menggunakan jalur laut ke wilayah Kaltara dan Kalimantan Timur. Kami sedang mengevaluasi apakah ini ada kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke sana. Di mana kebutuhan meningkat dan tentunya merupakan daerah peningkatan para pemakai itu pecandu narkoba. Tentu mereka juga mengarahkan sindikatnya ke sana karena mereka selalu berpikir penyalahguna narkoba ini adalah bisnis. Mereka hanya memikirkan keuntungan semata dari kegiatan-kegiatan ilegal yang mereka lakukan di sana.